Hai bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu disini Bagaimana sih cara mengatasi game solo leveling ini staknya stak loading atau nanti saat kalian tuh masuk itu stak atau saat kalian bermain juga ya Nah bagaimana caranya kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Nah sebelum termasuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini like yang suka dengan videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian tahu karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya ya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi game solo leveling ini stak ya Oke jadinya yang pertama kali yang kalian harus cek yaitu disini kalian tuh cek koneksi internet kalian ya pastikan koneksi internet kalian tuh stabil tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian jika kalian menggunakan Wi-Fi pastikan Wi-Fi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak akses agar nantinya saat kalian itu ingin memainkan gamenya atau saat kalian itu ingin mendownload datanya itu tidak stak ya pastikan koneksi internet kalian tuh stabil kemudian tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman ini yaitu kalian klik dan tahan pada aplikasi solo levelingnya seperti ini kemudian disini akan muncul tampilan info aplikasi ya atau logo iya langsung aja disini kita klik klik saja seperti ini nah langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu disini kalian tuh bisa lihat disini ada pilihan yaitu penggunaan penyimpanan nah di fitur penggunaan penyimpanan ini kalian bisa lihat di paling bawah ini ada fitur yang namanya hapus cc ya apa sih cc ini cc ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi solo levelingnya dimana sampai ini dapat mengganggu kinerja kalian saat menggunakan aplikasi atau saat kalian memainkan game solo leveling ini ya kalian kalian tuh harus menghapus cc seperti ini ya Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian tinggal kembali kemudian kalian tuh tinggal klik saja paksa berhenti pada aplikasi solo leveling ini ya tujuannya apa tujuannya agar sistem yang ada di dalam aplikasi solo levelingnya ini kembali normal seperti awal ya ini adalah cara yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman kemudian di tips yang ketiga yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu sebelum kalian kalian itu nanti bermain di game solo leveling ini pastikan kalian tuh ada ruang penyimpanan untuk menjalankan aplikasi dia solo levelingnya ini ya karena untuk menjalankan suatu game itu memerlukan ruang penyimpanan yang nantinya ruang penyimpanan itu akan digunakan untuk menjalankan sistem di dalam game tersebut ya oleh karena itu disini saya menyarankan kepada teman-teman untuk menyediakan ruang penyimpanan sebelum kalian tuh bermain atau membuka gamenya ya kemudian di tips yang terakhir server yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu disini kalian tinggal masuk ke Playstore bagi kalian pengguna Android jika kalian pengguna ya sekaligal masuk ke Appstore disini kalian tuh tinggal update atau perbarui aplikasi solo leveling ini ke versi terbaru ya karena baru-baru saja pihak developernya ini mengupdate ke versi terbarunya ya dan kemudian jika masih saya tidak bisa ya kalian tapi pergi ke dukungan aplikasi dimana disini ada email dari developer atau pengembang aplikasinya yaitu netmarkblast.co.kr ya jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang berita masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembangnya nanti kalian akan dibantu untuk menyediakan masalah pihak developer atau pihak pengembang dari aplikasi solo leveling ini Oke mungkin sekian beberapa tips yang saya bisa share kepada teman-teman semoga tutorial tips yang ini bermanfaat see you next time and bye